Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kembali lagi dengan kami channel AADD Yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan Kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang ini teman-teman Di sini ada ATS Jadi ini adalah saya rakitnya seperti ini Ini adalah ATS Kemampuannya di tulisannya 63A Jadi dia fungsinya sebagai switch atau saklar otomatis Yang memindahkan dari sisi netral ke sisi replacement Atau dari sisi displacement ke sisi netral Ini otomatis teman-teman di motorize Jadi di sini saya akan coba menggambarkan sedikit cara kerjanya Ini teman-teman ya cara kerjanya Jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman Jadi saya anggap nih inputnya nih ya teman-teman Ini input dari MCB dari KWH ini dari PLN ini teman-teman Sebelah kiri ini Sebelah kiri dari PLN MCBnya ini dari bawah dari KWH nih MCB ini masuk ke atas ini teman-teman Di sisi atas ini Sisi N nih Ada tulisan N ini disini Sisi N ini teman-teman Nah terus dari sini Ini sisi replacementnya teman-teman Bisa replacement ini bisa Bisa genset Bisa alternatif lah Pokoknya ini sumber alternatif Ini sumber PLN Ini sumber alternatif alternatif Bisa sebenarnya dari genset Bisa dari inverternya solar cell Ini kita anggap ini incomingnya Ini masuk dari bawah Masuk breaker Terus masuk ke terminal yang replacement ini Sebelah sini Jadi ini sisi Sebelah sini adalah normal N Dan sebelah sini adalah replacement atau alternatif Jadi kita anggap sini PLN disini Ini genset lah kita anggap nih Kita anggap misalkan genset lah gitu teman-teman Dan untuk outputnya Ini di paralel teman-teman Ini untuk yang pasanya nih Yang warna merah pasanya ya teman-teman Yang pasanya ketemu pasal Sebelah sini Yang netralnya ketemu netral Sebelah sini Jadi yang netralnya lari ke Terminal netral ini Yang pasanya Lari ke Sini teman-teman Ini pemakaian nih Ini MCB pemakaian kita anggap ya teman-teman Ini jumper Jumper Ini bebannya Ini bebannya kita kasih Lampu nih teman-teman disini Ini ada lampu ya disini Di pinggir ini nih Ini kita anggap sebagai Beban di rumah lah kita anggap Gitu teman-teman Ini lampu-lampu ini sebagai indikator aja sih Ini sebenarnya Indikator dari ini aja sih Ini ada status nih disini Status Status N atau status R Gitu teman-teman Ini buat Sebagai penggambaran aja ya Lampu ini sebagai gambar Jadi ada Udah ada lampunya disini nih Teman-teman nih Ada lampu lednya Nah kalau lampunya di bawah ini Adalah lampu incoming ya teman-teman Jadi kalau misalkan Sisi PLN Sumbernya ready Dia lampu ini nyala Atau Sisi replacement ready Dia lampunya nyala Jadi teman-teman Dan bagusnya disini Kita gak usah khawatir ini ya teman-teman Gak usah khawatir Akan terjadi shot Antara Sisi Sisi Alternatif Dengan sisi PLN Ketika PLN Masuk lagi gitu Gak perlu Gak perlu khawatir Karena udah sistem ini Udah interlock Interlocknya bagus nih teman-teman Jadi Kalau dia mau pindah Dari N Mau pindah ke posisi R Itu posisi N Mati dulu Off dulu Baru dia masuk Yang sisi R Begitupun sebaliknya Kalau dia dari sisi R Mau pindah ke posisi N Dia matiin dulu nih Sisi R nya Dimatikan sisi R Barulah dia masukin yang Sisi N Gitu teman-teman Ini udah saya connect semua nih teman-teman Ini buat mempersingkat waktu Saya tadi connect Saya connectin dulu Ini percantanya seperti inilah Kurang lebihnya ya teman-teman Jadi tadi urutannya Ini incoming Sisi PLN Masuk ke sisi N Di atas Terus yang ini adalah Alternatif Incoming alternatif Masuk ke Sisi Terminal R Yang di atas Dan ini ada Ada suite nya nih teman-teman Di atas ada suite ini Ada suite auto Ada manual Kita pilih ke auto aja Kalau manual dia Pia handle ini ya teman-teman Milih Pia Milih Dari handle ini Tapi kalau kita auto lah Kalau auto dia Apa namanya Normalnya N Yang masuk teman-teman Jadi walaupun Ini masuk ada dua-duanya Ini misalnya ada dua-duanya tegangan Dia akan berpindah ke Selalu ke N Gitu teman-teman Selalu yang ke PLN Gitu teman-teman Ini prinsip kerjanya Simple lah Kalau ini Prinsip kerjanya Dan ini Prinsip ATS nya Simple lah Kalau menurut saya Simple Oke kita Coba aja langsung ya teman-teman Kita coba Masukin yang Si PLN PLN dulu ya teman-teman Oke ini PLN udah ready Oh iya nih Sorry MCB nya belum dimasukin Oke nih saya masukin dulu MCB Yang incoming nya Yang incoming PLN Nah dia otomatis akan berpindah ke PLN Nah dia tegangan udah sampai sini nih teman-teman Saya nyalain ya Ini saya Lampunya saya nyalain Duh wah Terang banget ya Saya tutupin ya Biar gak terlalu terang Nah Gini lah Biar gak terlalu terang Nah Ketika PLN nya mati Teman-teman Ini kan sisinya N ya Ini di sisi N Sisi PLN ya nih Ini Incoming PLN Ini indikatornya Ini indikatornya Ini nyalain lampunya nih Untuk suite nya ini Dari sisi PLN Gitu Nah ketika PLN nya Ini saya on-in dulu ya Nah ketika PLN nya ini Apa namanya Padam teman-teman Padam Nah Terus ini pindah ke Sisi Apa namanya Sisi Ke sisi alternatif Anggaplah genset Misalkan ya Oke Genset nya nyala nih Nah Genset nya nyala Dia otomatis langsung pindah Ke sisi genset Dan lampunya nyala nih Lampunya Lebannya Nah Jadi gini Ketika PLN Masuk lagi Atau nyala lagi PLN nya Dia akan otomatis Langsung pindah ke PLN Teman-teman Ini saya masukin dulu Yang PLN nya nih Nah PLN nya Masuk Nah Dia otomatis Pindah ke Sisi PLN Cuma Ada kekurangan sedikit Kalau menurut saya Teman-teman Jadi Kekurangan itu disini Jadi saat perpindahan Dari Replacement Ke PLN Itu harusnya ada Jeddah dulu Harusnya Dikasih jeddah Gitu teman-teman Ya kurang lebih Sekitar 5 menitan Jadi untuk Menghindari gini Teman-teman Kalau seandainya PLN nya mati lagi Jadi dia gak Gak pumping Gitu teman-teman Jadi gak 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 Bolak-balik Pindah lagi Pindah lagi Gak seperti gitu Jadi harusnya dia Pastiin dulu Bahwa si PLN nya ini Memang udah ready Selama 5 menit Kita anggap 5 menit 5 menit Oh berarti udah ready Ini PLN udah siap Gitu teman-teman Barulah dia pindah Gitu teman-teman Itu aja sih Yang menurut saya Yang menurut saya Minusnya itu aja Kalau menurut saya sih Yang lainnya Bagus lah Kurang lebihnya lah Nah ketika PLN nya Mati lagi Dia langsung otomatis Pindah ke si Alternative Kalau di alternatifnya masih Apa namanya Masih running Jadi yang saya khawatirkan tadi Gini nih teman-teman Ini kan lagi posisi Lagi posisi alternatif ya Lagi posisi sih Alternatif Atau replacement Nih Begitu kita ketika PLN masuk Masuk Kemudian dia PLN mati lagi Nah dia pindah lagi Gitu teman-teman Jadi jangan sampai seperti itu Harusnya dia Ketika PLN masuk Dia tunggu dulu Jangan pindah Tunggu dulu Bangsa 5 menit Barulah dia masuk Gitu ya teman-teman Ya untuk menghindari Seperti itu tadi Seperti yang tadi Saya contohnya itu Pumping Gitu teman-teman Jadi saya ulangi lagi Ini adalah ATS Fungsinya adalah Memindahkan Apa namanya Sumber dari sumber Normal ke replacement Gitu teman-teman Atau dari Dari PLN Normalnya kita anggap PLN ya Dari PLN ke Alternatif Gitu teman-teman Dan disini Dia sistemnya Gak akan terjadi Short ya teman-teman Karena Begitu perpindahan Dia matiin dulu Sisi Sisi N nya Di open Baru dia pindah ke Posisi R Atau replacement Begitupun sebaliknya Ketika dia pindah Ke posisi Normal Dia matiin dulu Yang sisi Replacement Baru dia pindah Ke sisi Normal Gitu teman-teman Sampai sini Jelas ya teman-teman Ini cukup bagus Kalau menurut saya Cukup bagus Jadi buat rumahan Harganya pun Cukup terjangkau Kalau menurut saya Untuk ukuran ini Masih termasuk Murah lah Sekitar Kalau di pasaran online Sekitar 350an Sampai 400 Ya kita anggap lah 350 lah Kita anggap Jadi cukup bagus Kalau dipakai Buat di rumah Jadi cukup bagus Alatnya seperti ini Dan cara bikinnya Seperti ini juga Mudah lah Cukup mudah lah Kalau ini sih Ini cukup mudah Pemakaiannya Untuk wearingnya Cukup mudah Cukup jelas Itu teman-teman Saya rasa itu aja Teman-teman Bisa Dipahami ya Teman-teman Saya rasa mudah lah Kalau ini cukup mudah lah Bisa dipahami lah Kalau ini Kalau misalkan Ada pertanyaan Ya mohon gue Silahkan ditanyain aja Di kolom komentar Teman-teman Nanti saya akan coba Menjawab sebisa Mungkin teman-teman Kalau perlu Dishare Di-share aja ya teman-teman Mohon gue silahkan Biar lebih banyak lagi Teman-teman yang Paham tentang Kelistrikan Jangan lupa di-like Di-subscribe Buat yang belum Men-subscribe Oke teman-teman Itu aja yang mau disampaikan Dari saya Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Bilahi topik Walihidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa di-subscribe Jangan lupa di-subscribe Jangan lupa di-subscribe